Ya mestinya ini menjadi tugas dari pemerintah. Habib Rizik sendiri sudah berusaha berkali-kali ingin kembali ke Indonesia, sudah beli tiket bahkan sempat tiga kali. Dalam jutaannya, Fatih Zor menyebut TNI tidak berhak untuk melakukan penertiban Baliho. Hal ini lantaran berada di luar kewenangan dan juga tupok si TNI. Ada baru baju loreng menurunkan Baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Jadi saya melihat bahwa Habib Rizik itu merasa hak-haknya itu tertahan atau ditahan atau dibikin sedemikian rupa tidak bisa keluar dari Arab Saudi tanpa ada kejelasan. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang Baliho itu sudah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Begini ya. Kalau siapapun di Republik ini. Siapapun. Ini negara-negara hukum. Nah masyarakat menyampaikan kegelisahan kepada saya bahwa ada praktek prostitusi online yang merebak di Kota Padang. Kita saksikan bersama dengan Pak Polisi. Ternyata memang harus, memang ini membahayakan. Ya sudah. Harus dilakukan operasi tangkap tangan. Jangan seenaknya sendiri. Saya akan-akan dia paling benar. Jangan coba-coba pokoknya. Lalu cewek itu datang, dia tunggu. 10 menit kemudian polisi naik sama-sama teman-teman media untuk gerebak. Dan saya menyaksikan. Kalau pemerintah mau, saya katakan satu hari aja selesai sebenarnya urusannya gitu. Kita kan garnisun saya sebagai Panglima Kogartap. Ya jadi sebagai dan Kogartap. Satu wilayah RDKI itu terdiri dari darat, laut, udara. Kita rutin melaksanakan patroli-patroli. Ya untuk mengantisipasi ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya sekali lagi saya sampaikan, jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Fadri Zon pun meminta agar TNI tak terseret semakin jauh dalam arus politik. Ia bakal nyinggung soal dui fungsi APRI. Ada invisible hand atau pihak atau oknum yang menginginkan Habib Rizik tidak kembali ke Indonesia. Bahwa memang ada upaya pengasinian kepada Habib Rizik. Nah ini yang saya kira harus dijauh oleh negara. Saya Panglimanya. Yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Adalah satu refleksi kegagalan dari pemerintah untuk melindungi warganya. Mestinya diplomasi pemerintah cukup jelas dalam hal ini. Tidak boleh ada negara yang bisa menahan warganya. Apalagi tidak mempunyai kesalahan. Dua politikus partai Gerindra, Fadri Zon dan Andri Rosyade, mengkritik sikap Panglima Daerah Militer Jayakarta, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, yang telah memerintahkan prajurit untuk menertibkan Spanduk dan Baliho bergambar Rizik Sihab dari kota Jakarta. Menurut mereka, Urusan tersebut seharusnya menjadi tugas Satuan Polisi Palmong Peraja. Kritik dua Gerindra itu ditanggapi sejumlah kalangan yang berdiri di pihak TNI. Di antaranya, Anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama Permadi Arya. Permadi menilai apa yang dilakukan TNI dalam konteks membantu pemerintah daerah dan polisi untuk menjaga ketertiban sudah tepat dan dipayungi aturan hukum yang kuat. Buat Yang Mulia Anggota Dewan Fadlizon dan Andri Rosiade yang nyinyirin TNI Nurunin Baliho. Tugas TNI dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Bep 4 Pasal 7 Ayat 9 hingga 10 membantu pemda dan polisi dalam ketertiban masyarakat. TNI sudah sesuai Undang-Undang, kata Permadi. Wakil rakyat kok gak ngerti Undang-Undang? Ejeknya. Diketahui, dalam apel kesiap siagaan pada Jumat 20 November 2020, Pangdam Jaya menegaskan penertiban Spanduk dan Baliho bergambar HRS yang dipasang di berbagai tempat di Jakarta merupakan perintahnya. Dia menekankan TNI turun tangan karena penertiban yang dilakukan Satpol PP telah diremehkan. Itu perintah saya. Beberapa kali Satpol PP turunkan dinaikkan lagi. Jadi siapapun di Republik ini, ini negara hukum, harus taat hukum. Kalau pasang Baliho, jelas aturan bayar pajak. Tempat ditentukan. Jangan seenak sendiri seakan-akan dia paling benar, kata Dudung. Meskipun demikian, Andri Rosyade tetap kecewa karena seharusnya TNI tidak mengurusi penertiban Spanduk dan Baliho. Rakyat Indonesia mencintai TNI. Kami tidak rela meruah TNI turun karena urusan Baliho. Urusan Baliho itu urusan Satpol PP. Kalaupun ada pelanggaran hukum, itu urusan kepolisian, bukan TNI. TNI adalah tentara rakyat. Mari bersama kita jaga NKRI untuk tetap jaya, kata Andri Rosyade. Sedangkan, Fadlison mempertanyakan kepentingan Pangdam Jaya yang menurut Fadlison sudah di luar tupoksinya. Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencobot Baliho di luar kewenangan dan tupoksi TNI? Sebaiknya, jangan semakin jauh terseret politik. Kecuali mau hidupkan lagi duit fungsi ABRI, imbangi duit fungsi polisi, kata Fadlison melalui media sosial. Selain itu, menurut Fadlison, menurunkan Baliho bukanlah operasi militer selain perang. Kepada Panglima TNI, di ujung timur Republik Indonesia, separatis OPM bersenjata menantang-nantang TNI dan ingin melepas dari Indonesia. Kenapa dibiarkan saja? Kita ingin TNI kuat tangguh profesional menjaga Indonesia dari ancaman luar, kata Fadlison. Sikap Fadlison disoroti oleh analis politik Rustam Ibrahim. Menurut dia, sikap Fadlison sekarang terhadap TNI dinilai berbeda dengan sikapnya pada zaman Orde Baru. Sejauh pengetahuan yang dimiliki oleh Rustam Ibrahim, Fadlison tidak pernah melontarkan kritik kepada TNI pada era pemerintahan Soeharto. Seingat saya, dulu di era Soeharto, tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat berada di bawah TNI. Waktu itu, seingat saya Fadlison tidak pernah mengkritiknya, kata Rustam Ibrahim melalui media sosial. Fadlison ketika itu dinilai Rustam Ibrahim juga tidak pernah mengkritik Pangdam Jaya. Seingat saya, Fadlison dulu di era Soeharto, setiap ada gangguan Kamtip Nas di DKI yang bicara dan bertindak itu adalah Pangdam Jaya. Dan mohon maaf kalau salah, seingat saya, dulu Anda berada di pihak Orde Baru. Menurut Rustam Ibrahim, ketika aparat sipil yang punya kewenangan tidak berani menegakkan ketertiban umum, maka turunnya aparat militer membantu menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi sah. Karena ketertiban dan keamanan masyarakat menjadi tujuan utama ketika rakyat mendirikan negara, kata dia. Bagiat media sosial Deni Siregar di pihak TNI dalam konteks penertiban Spanduk dan Baliho bergambar HRS. Menurut dia, TNI diturunkan karena penertiban semacam itu jika dilakukan oleh Satpol PP akan diremehkan. Kenapa harus TNI yang turunkan Baliho Rizik? Kenapa bukan Satpol PP DKI? Karena FPI nggak takut sama Satpol PP. Baliho diturunkan, mereka naikkan lagi. Kalau udah TNI yang turunkan, mau apa? Langsung pada tiarap. Rakyat pun merasa aman. Masa gini aja, Nasdem sama Fadlizon harus gua ajarin? Sindir Deni Siregar. Terima kasih. Terima kasih.